Saya sama sinematografer saya, Fera Alastafa. Kita belajar bagaimana Jonathan Demme melakukan Silence of the Lambs. Halo, saya Teddy Suratmaja. Saya sutradara Berbalas Kejam. Berikut ini adalah scene breakdown dengan penyelesaian. Berbalas Kejam itu adalah film tentang seorang arsitek bernama Adam yang kehilangan keluarga dan istri dan anaknya. Dan pada suatu hari, dia ketemu sama salah satu pelakunya. Dan kita mengikuti journey-nya dia untuk melakukan revenge terhadap orang-orang yang bertanggung jawab. Kita akan mendengar langsung dari kamu. Buat apa? Kalau mau menghadapi trauma, kita harus mengingat kejadian itu. So we can overcome this trauma. Di otak saya selama dua tahun terakhir. Sebenarnya gini, adegan ini cukup unik. Karena ini kan lebih ke mind power dynamic antara Reza Radian sama Laura Basuki. Jadi kalau misalnya diperhatiin, cara yang kita melakukan itu ada dua tipe angka. Ada satu yang ada talentnya menghadap ke lensa kamera, ada juga yang tidak gitu. Cuma kalau di sini, kalau diperhatiin yang melakukan itu hanya Laura Basuki aja gitu di sini. Dan kalau kalian melihat pergerakan kamera di Reza itu jauh lebih shaky dibanding yang ke arah Lauranya. Dan kita tetap di shot yang ini nih, yang sekarang Reza lagi ngomong, itu kita tetap agak panjang gitu. Karena kita ingin perjalanan dari dia berpindah ke keadaan emosional dan intensitasnya dia gitu. Jadi emang sengaja kita tetap agak lama. Kita nggak mau menipulasi dengan editing. Nah di sini kan kita melihat Laura kan matanya ke arah kamera. Dia sangat menarik untuk melakukan ini sebenarnya. Tapi we felt that dengan treatmentnya seperti ini gitu, jadi kelihatan siapa yang weak, siapa yang strong di adegan ini. Dan kalau diperhatiin kalau Reza matanya nggak ke arah kamera, tapi kalau Lauranya ke arah kamera gitu. Saya pikir itu just how we wanna play it. Dan sebenarnya, again this was inspired by when we watch, when we prepare for this film gitu. Jadi saya sama cinematographer saya, Vera Alestafa, we studied how Jonathan Demme did Silence of the Lambs gitu. Nah kalau film Silence of the Lambs is about power dynamic juga gitu. Karena kan Jodie Fosternya, kalau nggak salah dia, she's the only FBI agent yang perempuan, yang lainnya tuh very masculine, dominant masculine, apa, agents gitu. Jadi ada beberapa moment yang dipakai tactic ini sama Jonathan Demme, dimana eye line-nya orang itu ke lensa langsung gitu. Tapi disini memang sengaja kita bikin, the weak itu tidak melihat ke arah lensa, tapi yang punya power position-nya tuh melihat ke lensa. Jadi ada dua treatment gitu, ada satu dari cara dia menatap lensa, sama satu lagi dari movement camera-nya. Adegan ini sebenarnya kita ngambil jam 2, jam 3 pagi. Reza was already exhausted banget. Dan yang kita rencanain itu berubah gitu. Tadinya yang awal-awalnya, mungkin yang based on the script gitu ya, di script-nya tuh treatment-nya tuh bukan seperti ini. Treatment-nya tuh lebih ke dia tuh emosi dan dia mau attacking the driver gitu. Tapi nggak tahu karena ngelihat Reza-nya juga udah exhausted jam 2 pagi, jam 3 pagi kalau nggak salah ini. I had this idea untuk gimana caranya kalau misalnya dibikin dia lebih emotionally worn out dan sad aja gitu. Ketika itu saya bilang jangan kelihatan marah, jangan kelihatan... don't show anger, tapi lebih cari ke sadness-nya itu lebih banyak dibanding anger-nya. And then this is what he came up with gitu, which is really good ya. Maksudnya beda banget dengan di bayangan saya pas saya nulis script-nya. Jadi when we stayed the camera with him, kita kasih lihat journey-nya dia sampai dia akhirnya keluar air mata gitu ya. And terus udah gitu di intercut dengan si driver-nya yang really not knowing what is going on gitu. Jadi ternyata menjadi lebih menarik gitu. Sebelumnya kerja apa ya? Sebelumnya kerja serabutan. Apa aja dikerjain buat nyamu hidup. Tapi bersyukur sih udah bisa stabil dengan usaha ini. Ini juga sama sih, we're doing that power dynamic again for this scene ya. Jadi sebenernya ini kan pertama kali Reza ketemu sama tokoh Kiki Narendra yang juga salah satu pelakunya gitu. Cuman they really don't, he really doesn't know gitu si Reza ini dari mana. Cuman again, position-nya si Kiki kalau diperhatiin itu kan duduknya dia slightly lebih di atas, Rezanya tuh slightly di bawah gitu. Jadi emang sengaja kita bikin seperti itu, cuman kita bikin seolah-olah si Kiki ini tuh bener-bener as humble, as nice as possible. Sedangkan yang kelihatan awkward itu Rezanya gitu. Jadi sengaja sih, we try to play around how we want them to interact gitu. Ini relatively cepet banget sih kita shoot adegan ini karena mereka sebagai pemain juga kurang lebih udah ada bayangan mau seperti apa. Dan ini tempat ini panas banget karena cinematographer-nya si Vera tuh wanted to create kontras ya, kontras yang sangat apa, yang very specific di setiap adegannya. Jadi almost setiap adegan tuh pasti ada kain hitam ya untuk nge-block supaya create that shadow and kontras yang kita coba inginkan gitu di ini. Jadi most of the small spaces yang kita pakai di sini tuh ya shooting-nya kondisinya panas banget. Berbalas Kejam tuh kan idea cerita yang udah lama yang saya coba develop cukup lama. Terus saya menulis skripnya tuh juga during the pandemic, during the lockdown. Jadi ketika kita bikin film ini tuh bener-bener was very difficult karena kan kita shooting-nya di apa di era pandemic gitu ya. Jadi dengan segala perjuangannya itu I felt that ini dengan temen-temen kru lain dan pemain juga feels like a passion project juga gitu. Jadi keliatan kalau misalnya dari hasilnya dari pemainnya, dari kru-nya tuh bener-bener we put our heart and soul into this film gitu. Jadi emang semoga banyak penonton yang mau nonton film ini sih. Jangan lupa saksikan berbalas Kejam di Prime Video. Terima kasih. owe